Banyak orang mau berhasil dan beruntung, tapi tidak mau bayar harga memikirkan atau merenungkan firman Tuhan. Nah, untuk melawan serangan iblis, kita perlu memikirkan firman Tuhan siang dan malam. Merenung firman Tuhan siang dan malam. Yosua 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab tawarat ini, tetapi renungkanlah. Kata renungkanlah, pikirkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak orang mau berhasil dan beruntung, tapi tidak mau bayar harga memikirkan atau merenungkan firman Tuhan. Padahal kunci kemenangan kehidupan kita ketika kita rajin merenungkan, akibat kita rajin merenungkan, mulai keluar perkataan firman Tuhan dan tindakan-tindakan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman atau perbuatan firman Tuhan tidak pernah kita lakukan sebelumnya kita rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan. Begitu kita rajin-rajin mendepositkan firman Tuhan, maka kemenangan akan menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan di Impact Komuniti Indonesia, di mana kami punya komsel-komsel sejak masuk tanggal 1 Januari 2022. Kami punya program RMA, rajin membaca Alkitab secara kronologis setiap hari membaca 3-4 pasal. Sehingga 1 tahun kita bisa menyelesaikan 1 Alkitab. Dan begitu udah berjalan baru sampai hari ini, 3 minggu. Ada begitu banyak kesaksian yang telah masuk, bahwa mereka yang rajin membaca Alkitab melakukan RMA jadi berkemenangan dalam dosa. Hubungan, keuangan, pergumulan, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Nah jika Anda belum ikut komsel, saya ingkaris untuk Anda bisa segera join komsel. Agar Anda bisa diingatkan firman Tuhan, didorong untuk melakukan firman Tuhan oleh saudara-saudara yang lain. Sehingga Anda menjadi orang yang selalu berhasil dan berkemenangan dalam kehidupan. Kenapa Yesus selalu berkemenangan ketika dicobai oleh si jahat? Karena Yesus selalu menyerang dengan firman Tuhan. Iblis mencobai pikiran Yesus ketika Yesus lapar di hari ke-40 dalam puasanya. Rubah aja batu ini jadi roti. Yesus sanggup untuk mengubah batu ini jadi roti. Tapi kalau Yesus mendengarkan perkataan Iblis berarti Yesus lebih patuh kepada Iblis daripada berpatuh pada Allah. Itu sebab Yesus serang dengan firman Tuhan. Bahwa ada tertulis manusia tidak hidup oleh roti saja melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Al-Iblis tersendut. Lalu kemudian Iblis mengajak pergi ke atas baik Allah. Dan kemudian Iblis berkata jatuhkan dirimu dari atas baik Allah ini maka ada malaikat yang akan menopangmu. Malaikat diciptakan sebagai pelayan Tuhan dan pelayan manusia. Jadi kalau Yesus perintahkan malaikat pasti malaikat akan menopang Yesus. Tapi kalau Yesus menjatuhkan diri berarti dia lebih dengarkan perkataan Iblis daripada perkataan Bapak di surga. Itu sebab Yesus berkata ada tertulis jangan cobain Tuhan Alamu. Iblis kaget kemudian tersentak dan kemudian dia mengajak pergi ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan dunia ini. Dan kemudian Iblis berkata kalau engkau sujud menyembah kepadaku aku akan memberikan kerajaan dan dunia ini kepadaku. Yesus menyerang kembali dengan firman Tuhan ada tertulis hanya kepada Tuhan Alamu saja engkau berbakti dan menyembah. Iblis kaget dan kemudian dia pergi lari dari hadapan Yesus. Kita bisa melihat disini bahwa Yesus menyerang serangan dari Iblis dengan firman Tuhan. Tiga kali Iblis menyerang pikiran Yesus, tiga kali Yesus menyerang dengan firman Tuhan. Sehingga Iblis dikalahkan. Senjata pamungkasnya Iblis yaitu menjatuhkan kita dengan cara menyerang pikiran kita. Agak mentoleransikan semua dosa, semua cara-cara yang tidak betul, semua cara-cara yang ilegal. Itu sebabnya mari ubah pikiran negatif kita menjadi pikiran yang positif.